Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 28 Agustus 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mengikut Yesus setiap hari. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Rendungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wendtuk. Silahkan, Saudara Ferdinand. Shalom, selamat pagi, Saudaraku di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Rendungan kita pagi ini, Sabtu 28 Agustus 2021, yang diambil dari Yohanes 10 ayat 27, dengan bunyi, Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Judul rendungan kita pada pagi hari ini adalah, Kita memikul salib dan mengikut Kristus. Sungguh indah mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang setia. Dia yang akan memberikan kepada kita karakter yang mulia dan tinggi. Yang akan melayakan kita bergaul dengan para malaikat di istana surga. Penjagaannya adalah atas semua anak-anaknya. Mereka memiliki kedamaian yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh dunia. Kehilangan harta duniawi tidak membuat mereka putus asa atau tunawisma. Kristus melihat dunia penuh dengan kegiatan dalam mencari harta duniawi. Dia melihat banyak orang dengan bersemangat mencoba satu hal pertama, Dan kemudian yang lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta duniawi Yang didambakan yang menurut mereka akan memuaskan keserakahan mereka yang egois. Sementara dalam pengejaran mereka yang bersemangat, Mereka melewati begitu saja satu-satunya jalan yang mengarahkan mereka ke kekayaan sejati. Sebagai seorang yang memiliki otoritas, Kristus berbicara kepada orang-orang seperti itu. Mengundang mereka untuk mengikutinya, Dia menawarkan untuk membimbing mereka menuju kekayaan abadi Yang tahan selama-lamanya. Dia mengarahkan mereka ke jalan sempit penyangkalan diri dan pengorbanan. Mereka yang maju terus di jalan ini mengatasi setiap rintangan akan mencapai tanah kemuliaan. Dalam mengangkat salib, mereka menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Banyak yang berpikir untuk menemukan keamanan dalam kekayaan duniawi. Tetapi Kristus berusaha untuk menghapus dari mata mereka debu yang menghalangi penglihatan. Dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memandang kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Mereka keliru mengangan-angankan kenyataan. Dan telah kehilangan pandangan akan kemuliaan dunia yang kekal. Kristus memanggil mereka untuk memperluas pandangan mereka melampaui masa kini. Dan menambahkan kekekalan pada pandangan mereka. Kita harus mengangkat salib dan mengikuti jejak Kristus. Mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa mereka ketika melakukan ini, salib mengangkat mereka, memberi mereka kesabaran dan keberanian, dan mengarahkan mereka kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian renungan pagi kita ini saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Ferdinand, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Selamat sahabat. Kita sudah belajar apa makna memikul salib. Namun untuk menyegarkan, mari kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam Testimonies for the Church Vol. 4 Halaman 627 Paragraf Pertama yang menjelaskan, Memikul salib Kristus berarti mengendalikan nafsu dosa kita, mempraktekkan kesopanan Kristen, bahkan ketika tidak nyaman untuk melakukannya, untuk melihat kebutuhan orang yang kekurangan, dan tertekan, serta menyangkal diri kita sendiri untuk meringankan mereka, dan untuk membuka hati kita dan pintu kita ke anak yatim piatu, meskipun untuk melakukan ini mungkin membebani kita dengan kemampuan dan kesabaran kita. Anak-anak seperti itu adalah anggota keluarga Allah yang lebih muda dan harus menerima kasih dan perhatian, dan dibesarkan dalam pengasuhan dan nasihat Tuhan. Ini adalah salib yang jika diangkat dan dipikul dengan sukacita bagi Kristus, akan membuktikan sebuah mahkota kemuliaan dalam kerajaan Allah. Dan untuk memikul salib Yesus ini, kita membutuhkan kehadiran Yesus dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Itu sebabnya Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Kehidupan Yesus menggantikan kehidupan kita. Dan Yesus hidup bukan untuk mencari kesenangannya sendiri, tapi rela menderita demi keselamatan kita. Roma 15 ayat 3 Sekarang, apa makna mengikuti Yesus? Kita baca dalam suratnya nomor 39 tahun 1899 paragraf 9 yang berkata, Untuk mengikuti Yesus membutuhkan pertobatan sepenuh hati di awal dan pengulangan pertobatan ini setiap hari. Inilah makna mengikuti Yesus, yaitu pertobatan sepenuh hati hari demi hari. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bertobat? Dan dikatakan pertobatan itu setiap hari diulang. Kita baca To Be Like Jesus halaman 372 paragraf 5 yang menyatakan, Pertobatan adalah karunia Kristus sama seperti pemberian pengampunan dan itu tidak dapat ditemukan di dalam hati di mana Yesus belum bekerja. Kita tidak bisa lagi bertobat tanpa roh Kristus untuk membangunkan hati nurani daripada kita dapat diampuni tanpa Kristus. Pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Roh Kristus lah yang menarik kita kepada pertobatan. Ini penting kita ingat, karena kita tidak bisa membuat diri kita bertobat. Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 390 paragraf 1 yang menjelaskan, Banyak yang bingung tentang apa yang merupakan langkah pertama dalam pekerjaan keselamatan. Pertobatan dianggap sebagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang berdosa untuk dirinya sendiri agar ia dapat datang kepada Kristus. Mereka berpikir bahwa orang berdosa harus mendapatkan kelayakan bagi dirinya sendiri untuk mendapat berkat kasih karunia Allah. Tetapi sementara benar bahwa pertobatan harus mendahului pengampunan karena hanya hati yang hancur dan menyesal yang dapat diterima oleh Allah. Namun, orang berdosa tidak dapat membuat dirinya sendiri bertobat atau mempersiapkan dirinya untuk datang kepada Kristus. Kecuali orang berdosa yang bertobat, dia tidak bisa diampuni. Tetapi pertanyaan yang harus diputuskan adalah, apakah pertobatan adalah pekerjaan orang berdosa atau karunia Kristus? Haruskah orang berdosa menunggu sampai dia dipenuhi dengan penyesalan atas dosanya sebelum dia bisa datang kepada Kristus? Langkah pertama menuju Kristus diambil melalui penarikan roh Allah. Ketika manusia menanggapi penarikan ini, dia maju ke arah Kristus agar dia dapat bertobat. Jadi, suratku dalam Tuhan, kita sebagai orang berdosa tidak dapat membuat diri kita bertobat. Pertobatan adalah karunia Kristus, yaitu penarikan roh Allah dalam hidup kita. Penarikan roh Allah ini membawa kita ke arah atau kepada Kristus agar kita dapat bertobat. Petrus di hadapan para imam dan orang-orang saduki berkata dalam kisah 5 ayat 31 yang berbunyi, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dia dalam ayat ini adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus Allah Bapak tinggikan atau muliakan supaya menjadi pemimpin dan juruselamat. Dan oleh Kristus, Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Apa yang terjadi saat Yesus ditinggikan atau dimuliakan oleh Allah Bapak? Pencurahan roh kudus. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari bahwa roh yang dicurahkan adalah rohnya Kristus. Sekarang, bagaimana Yesus mengerjakan pertobatan dalam hidup kita? Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Sudiraku dalam Tuhan, sudah jelas bahwa pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran roh Kristus. Itu bukan hasil pekerjaan diri kita, tetapi penarikan roh Allah melalui anaknya. Kenapa hanya melalui anak Allah? Masih dalam buku Steps to Jesus halaman 22 paragraf 1 dikatakan, Setiap keinginan yang benar datang dari Kristus. Dialah satu-satunya yang dapat membuat kita membenci dosa. Karena kebutuhan terbesar kita adalah tinggalnya roh Kristus dalam hati kita. Jangan mau roh yang lain. Dan ingat juga, Testimonies for the Church vol. 4 halaman 355 paragraf 1 menyatakan, Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi godaan terkecil. Kutipan ini menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk kita dapat mengalahkan dosa adalah dengan memiliki Kristus, yaitu dengan menerima kehadiran rohnya yang disebut roh Kristus. Karenanya, Testimonies for the Church vol. 5 halaman 609 paragraf 1 menyelaskan, Kita harus hidup untuk Kristus menit demi menit, jam demi jam, dan hari demi hari. Maka Kristus akan tinggal di dalam kita, dan saat kita berkumpul bersama, kasihnya akan ada di dalam hati kita, mengalir seperti mata air di padang gurun, menyegarkan semua, dan membuat mereka yang siap binasa, bersemangat untuk minum air kehidupan. Bagaimana Kristus tinggal di dalam kita? Melalui kehadiran rohnya. Dan kehadiran roh Kristus ini, kita perlukan setiap menit, setiap jam, dan setiap hari. Sebab hanya Yesus yang dapat menuntun kita kepada pertobatan, dan bila kita sudah memiliki pertobatan sepenuhnya, maka itulah wujud nyata, kita mengikut Yesus. Jadi, pikul salib, kita perlu roh Kristus. Dan demikian juga dengan mengikut Yesus, kita perlu roh Kristus. Lalu bagaimana hubungannya dengan ayat tema kita hari ini? Dikatakan, domba-domba Yesus mendengar suara Yesus. Bagaimana caranya? Manuskrip 83 tahun 1886 paragraf 26 menyatakan, Saya mau roh Kristus tinggal di dalam saya, dan Kristus berkata, Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus berbicara kepada kita di dalam hati kita, melalui kehadiran rohnya. Karenanya, bukalah pintu hati kita, agar Yesus yang masuk dan berbicara kepada kita, melalui kehadiran rohnya, dan sudah pasti, rohnya Yesus ini akan menuntun kita untuk mengikut Yesus setiap hari. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa untuk bertobat dan mengikut Yesus, kami perlu akan kehadiran roh Yesus. Kebutuhan terbesar kami, ya Bapak, adalah roh anakmu. Karenanya, curahkan, ya Bapak, roh anakmu dalam hati ini. Kuasai hati kami, ya Yesus, tinggal dalam hati ini, dan ubahkan kami, dan tuntun kami setiap hari untuk mengikut engkau. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!